Intro Halo, selamat datang di Tanggerlang Talk. Di sini kita akan berbincang terkait program dari pemerintah Kota Tanggerlang. Inovasi tidak akan pernah henti walau pandemi masih terus berlangsung. Salah satunya dengan hadirnya virtual job fair oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Tanggerlang. Dan sekarang di tengah-tengah kita telah hadir Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tanggerlang, yaitu Bapak Rahmansyah. Halo Pak, apa kabar? Baik. Kalau ngomongnya job fair virtual, rasanya memang baru saat pandemi ya Pak? Ya, dilaksanakan. Ini gimana sih Pak, kok Dinas Ketenagakerjaan tercetus ide untuk, wah job fair tidak boleh berhenti nih walaupun pandemi. Udah kita laksanakan secara virtual saja. Jadi gini, kita kan setiap tahun itu menyelenggarakan kegiatan job fair. Jadi pada saat masukan lamarannya itu, mereka datang dan scan barcode gitu. Nah, kemudian pada semasa pandemi COVID ini kan banyak juga, apa namanya, PHK gitu ya, di perusahaan-perusahaan. Termasuk juga ada masyarakat yang sudah lulusan dari SLTA, yang belum bekerja juga. Di kita juga ada kan data jumlah pencari kerja gitu ya, banyak gitu. Nah, terus karena kondisi tersebut, jadi kami juga di kondisi pandemi COVID ini tetap harus melaksanakan itu. Memang benar Pak, kalau job fair virtual yang dilaksanakan oleh Pemko Tanggering ini merupakan job fair virtual pertama di Indonesia atau di Provinsi Banten gitu Pak? Gini, jadi virtual job fair ini kan kita atau kami juga kan rapor ke Pak Wali pada saat kegiatan-kegiatan ketenaga kerjaan. Ada arahan dan gagasan Pak Wali kemudian kami laksanakan di virtual, artinya pada masa pandemi COVID ini. Nah, sehingga kegiatan ini berlangsung dan kami bekerja sama ya, artinya terkoordinasi dengan Dinas Cominfo. Karena memang Dinas Cominfo ini yang mengelola aplikasinya. Nah, sehingga kegiatan virtual job fair ini, nah setelah kami lihat-lihat di apa namanya, di internet ataupun di media sosial lain, dan ternyata kegiatan yang ada di kota Tanggerang ini untuk tingkat intansi di bidang ketenaga kerjaan itu memang yang pertama. Dan kami juga sudah ngobrol dengan orang Kemenaker, memang mereka membenarkan bahwa kota Tanggerang itu untuk di tingkat instansi bidang ketenaga kerjaan di Indonesia memang yang pertama melaksanakan virtual job fair. Wow, keren banget inovasi dari teman-teman di snaker ya. Dan virtual job fair ini berlangsung setiap bulan gitu Pak? Nah, virtual job fair ini kita laksanakan setiap bulan. Jadi, kita awali dari mulai bulan September. Bulan September, kemudian Oktober, dan seterusnya sampai dengan bulan Maret ini. Kalau sudah teknisnya sendiri, gimana sih Pak, teman-teman, para pencari kerja yang mau melamar melalui virtual job fair ini? Nah, gini. Jadi, kegiatan virtual job fair ini tentunya kami mengawali dari komunikasi dulu dengan perusahaan-perusahaan untuk keikut sertaan virtual job fair. Kemudian kami mempublikasikan kepada masyarakat, pencari kerja, dan juga kami melakukan koordinasi dengan Dinas Kominpo untuk penyediaan dari perangkat Zoom dan juga aplikasi Tanggerang Live-nya. Nah, selanjutnya dari pihak atau perwakilan perusahaan itu mereka ekspos atau menjelaskan terkait dengan profil perusahaannya dan juga lowongan pekerjaan yang akan dibuka. Serta kualifikasi yang dibutuhkan ya Pak. Serta kualifikasi yang dibutuhkannya itu. Nah, selanjutnya untuk para pencari kerja, mereka tentunya terlebih dahulu harus mendownload aplikasi Tanggerang Live melalui Google Play Store. Nah, selanjutnya mereka memilih menu job fair. Kemudian mengisi data pribadi dan selanjutnya melakukan pelamaran, dokumen, masukkan dokumen lamaran. Selanjutnya setelah itu, mereka akhirnya akan mendapatkan notifikasi yang bisa dilihat di handphonenya bahwa disebutkan bisa mengikuti kegiatan selanjutnya. Oke. Ya itu mungkin interview atau tes preskotest dan sebagainya Pak. Tes presleksia ya. Oke. Kalau dari animo sendiri, animo para pencari kerja gimana Pak? Animo masyarakat itu tinggi ya. Tinggi. Kita melihatnya bahwa kan dengan kondisi pandemi ini, tadi saya katakan bahwa banyak warga baik yang dari lulusan SLTA maupun juga ada yang banyak yang PHK gitu ya. Nah, jadi kami buka, ternyata mereka banyak melamar jumlahnya dari bulan September 2020 sampai dengan Maret ini ada sebanyak 13.049. 13.049. Dari jumlah pencaker di kota Tanggerang pada umumnya yang mencapai 18.340. Nah, ada sekitar 71 atau 72 persen lah gitu. Lalu ini dikhususkan untuk warga kota saja atau memang Disnaker juga menyediakan kuota lain untuk warga luar kota? Ya, ini gini. Kita menyelenggarakan kegiatan memang untuk warga kota Tanggerang. Tetapi memang kami juga membuka juga untuk warga luar kota Tanggerang. Tetapi prosentasenya memang lebih kecil. Artinya kami memprioritaskan itu warga kota Tanggerang terlebih dahulu. Dan nggak menutup kemungkinan juga ya Pak untuk warga luar kota, cuma memang kuotanya aja nih. Ya, kuotanya yang lebih terbatas lah. Oke, kalau untuk jumlah perusahaannya sendiri ada berapa Pak? Karena setiap bulannya ganti-ganti juga ya beberapa perusahaan ya Pak ya? Nah, untuk jumlah perusahaan memang dari setiap bulan itu bervariasi. Ada 15, kemudian juga ada 10. Di total itu dari September sampai 2020 sampai dengan Maret, di bulan Maret ini, itu ada sebanyak 142 perusahaan. Apakah ada bantuan lain seperti mem-follow up perusahaan untuk mengetahui sudah sampai mana nih teman-teman yang apply melalui Jopfer gitu? Ya, jadi kegiatan virtual Jopfer ini, selain rekrutmen yang memang kita lakukan, kita juga selanjutnya melakukan komunikasi ya. Terkait dengan seleksinya, tesnya, kemudian juga psikotest, termasuk juga wancara dan kelulusannya. Jadi kita komunikasikan, itu ke perusahaan dan memang kami mendapatkan data untuk saat ini sebanyak 498 yang sudah diterima. Tapi memang proses itu sekarang yang lainnya masih berlangsung. Tapi kalau menurut Pak Rahman Syah nih Pak, berarti kan Bapak sudah melewati proses Jopfer yang offline dan online. Malah yang semi juga, kita pernah ya Pak ya? Itu menurut Pak Rahman Syah, lebih efektif mana Pak? Segi tenaga mungkin ya? Atau segi teman-teman paling pencari kerja, kayaknya lebih enak yang online nih atau offline nih gitu? Kalau dulu, mereka harus datang dan antri. Datang, antri, kemudian kan kalau yang namanya antri itu kan pasti memerlukan waktu lama. Artinya, terus pada berdiri kan antrinya. Sedangkan sekarang kan tidak perlu antri. Pertama, terakhir. Tips and trick-nya nih. Atau mungkin pesannya buat teman-teman para pencari kerja, Pak, yang mengikuti virtual Jopfer yang disediakan oleh PMK Tangerang melalui dinas tenaga kerjaan. Jadi, ada tip atau juga kami pesanlah kepada teman-teman, artinya para pencari kerja semua yang ada di kota Tangerang, ya momen virtual Jopfer ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi, ini adalah kesempatan yang sangat baik kami menyediakan ini. Tentunya juga, ya para pencari kerja ini itu juga harus sering-sering juga membuka aplikasi Tangerang Live. Jadi, bisa nanti dipilih terkait dengan layanan ketenaga kerjaan. Nah, di situ nanti bisa memilih menu Jopfer-nya, sehingga kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Jopfer ini dapat diketahui. Itu dia objalan kita bersama Pak Rahman Syah terkait Jopfer virtual, ya Pak, yang disediakan oleh dinas tenaga kerjaan. Terima kasih banyak Pak Rahman Syah. Sama-sama. Terima kasih banyak atas informasinya buat teman-teman sobat Tangerang yang nonton Tangerang Talk. Dan buat kalian yang mau tahu informasi lainnya terkait program dari pemerintah Kota Tangerang, jangan lupa untuk saksikan Tangerang Talk setiap hari Rabu jam setengah 8 malam hanya di YouTube channel Kota Tangerang. Sampai jumpa.